ya oke teman-teman kita lanjutkan kalau tadi kita bahas mengenai apa rohnya bicara sekarang kita bicara tentang perkataan ya trainer juga ada baiknya kita ngikutin enam ki ini ada ini semua kalau bagi Anda yang muslim ada di Al-Quran ya kitab suci kita yaitu khaulan tapi bagi Anda yang non muslim kita ambil saja faidahnya ya artinya ini memang cukup bagus disarankan untuk orang-orang yang apa ingin menyampaikan sesuatu itu kalau bisa enam ki ini ya saya juga sedang berusaha keras walaupun kadang-kadang ada satu dua yang kebablasan oke ya jadi trainer juga sangat indah sangat bagus sangat menunjang kita sebagai apa istilahnya pembawa berita bawik penasehat memberi inspirasi memberi motivasi memberi pelajaran itu kalau kita bisa juga menerapkan enam ki ini ya yang pertama itu khaulan karima kata-kata yang mulia lah ya jadi usahakan ya yang mulia saja mencerca memaki memfitnah menggunjing ya kalau bisa kita hindari ya yang mulia memuji orang memuliakan orang sopan itu pasti akan punya dampak yang lebih kuat kemudian khaulan ma'rufa baik ma'ruf gitu ya kata-katanya yang baik yang baik-baik saja kemudian yang ketiga itu benar ya khaulan sadidah itu kata-katanya benar jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang benar pasti akan lebih powerful ketika kita mengatakan yang salah wow walaupun itu bisa jadi apa ya salah itu bisa berarti bohong bisa berarti tidak benar bisa berarti tidak terbukti atau kita mengatakan yang tidak kita lakukan bisa jadi itu akan mengurangi value kita ya mengurangi value dari kata-kata yang kita ucapkan kemudian ada khaulan baligo sampai sampai itu artinya komunikatif ya kalau pesan kita A ya kita sebagai sender sampai ya message ya ke audience atau receiver itu sampai kalau kita ngajarin A tambah A tambah A ada tiga A ya udah ketika sampai di apa di audience seperti itu berarti sampai nah ini ada bagusnya kalau kita berkomunikasi sampai itu artinya bisa jadi kita juga bertanggung jawab ya kalau ada kemungkinan misperception ada kemungkinan belum dipahami kita tambahkan lagi informasi ada yang keempat khaulan baligo sampai yang kelima adalah masyurau yaitu mudah jadi kalau dulu di sinetron-sinetron Indonesia kalau orang kaya tuh orang ngomongnya pakai kata-kata yang susah gitu ya ketika komunikasi kita bahwa itu it's for under pakai kutipan kalimat-kalimat yang sulit sulit dicerna supaya kelihatan canggih sebenarnya itu bukan sebuah kebaikan justru yang baik itu adalah hal yang sulit sekali bisa disampaikan dengan cara sederhana dan orang paham sangat sederhana kalau kalau di dunia Islam ada Rasulullah Muhammad SAW itu kalau ngajar sangat sederhana kata-katanya sangat sederhana dengan teknik-teknik yang sederhana orang langsung faham ya terbukti membawa dampak yang luar biasa kemudian laina berarti lembut wow bisa nggak ya kita ini enam-nam ini enam-namnya kita coba terus bahwa kita usahakan sebagai trainer itu berkata perkataan-perkataan yang mulia yang baik yang benar sampai mudah dan lembut wow ini pasti orang training basic mentality protesting wah kita kan perlu bentak-bentak ya ada juga nih masmu seorang akmil nih hahaha gimana mau lembut siap eh kamu dengar nggak ngusap ah loh kadang-kadang seperti itu ya oke kadang-kadang kalau di saya di dunia training yang banyak humor itu humor kadang-kadang kaulan sadida itu juga jadi aduh ini ini gimana nih padahal itu untuk humor ya itu tantangan tersendiri nanti akan ada apakah prioritas kita dimana tapi sampai detik ini saya meyakini ketika orang menggunakan 6 key ini sangat apa punya dampak yang kuat pasti dia akan menjadi orang yang sangat karismatik gitu ya ucapannya powerful apa yang dikatakan bagaikan itu bagaikan sihir gitu bisa menjadi magnet mungkin kalau trainer siapa ya om ariginanjar gitu ya bahkan ini tantangan ya tantangan kita usahakan bahwa kita punya rambu-rambu sebagai trainer kalau perkataan kita ingin bernas ingin sakti ingin punya roh yang kuat kalau menasehatin orang itu langsung nancep berarti ya memang harus berlatih mulai dari sekarang haulan karima berkata-kata yang mulia haulan ma'rufan baik sadida benar baligo sampai komunikatif masyura mudah jadi gak usah pakai istilah yang keriting-keriting gitu sehingga orang itu kelihatan canggih tapi bikin pusing jadi sebenarnya orang kreatif itu adalah orang yang memudahkan hal yang rumet pusing ruwet jadi sangat sederhana kemudian juga haulan laina lemah lembut wow oke teman-teman namki kalau anda mungkin pengajar komunikasi menerapkan mengajarkan 6c sekarang tambahkan namki namki ini sebenarnya sakti saya amati orang-orang yang namki terutama para ustad-ustad gitu oh ini namki ini oke see you teman-teman mudah-mudahan memberi inspirasi selamat menikmati selamat menikmati